Bismillahirrahmanirrahim Patuh Ya patuh saja selama bukan maksia Dan tidak melawan mereka Tidak usah kita ribut Kita coba berusaha Menasihatin, meluruskan Saya katakan, kata penulis Hal ini dibatasi selama mereka Tidak menampakkan kekufuran yang nyata Sebagaimana yang ada dalam hadith Ubadah yang suhih Maksudnya adalah Kalau pemimpin itu betul-betul sampai pada Kekufuran, seperti misalnya Menutup masjid Tidak boleh ada sekolah islam Tidak boleh ada masjid Menarang umat islam ibadah itu lain Dia sudah menahan orang untuk ibadah Kepada Allah SWT itu hukumnya berbeda Tapi kalau kita masih boleh sholat Kita masih bisa puasa Kita masih bisa sholat, kita masih bisa majlis ilmu Udah lah, doakan supaya dapat hidayah Dan jangan berbanyak musuh Ini yang saya pernah jelaskan Banyak orang di Indonesia ini Seperti kacang goreng saja Membicarakan orang Pemimpin-pemimpin Dicacimaki fisiknya Cacimaki mukanya Cacimaki apanya Terus kalau kita tidak bisa ketemu Dan tidak bisa minta maaf di dunia Yakin gak kalau kita akan ketemu di akhirat Itu keyakinan seorang muslim Ketemu Pernak Urwa bin Zubair Rahimahullah Menemui seorang anak muda Mencacimaki Mencacimaki Hajjaj bin Yusuf Hajjaj bin Yusuf ini Pemimpin yang zalim waktu itu Orang yang tidak sefaham dibunuh sama dia Walaupun ulama Dia gak pusing Maka anak muda ini Cacimaki Terus kerjanya Dicacimaki Pemimpin itu Hajjaj ini Dia begini Dia begini Oleh Urwa bin Zubair Dipegang tangannya Kata Urwa Wahai saudaraku Jaga lisanmu Sesungguhnya Kamu Dan orang yang sedang kau bicarakan Akan ketemu hari kiamat Kamu dan orang yang kau bicarakan Akan dipertemukan pada hari kiamat Kalau Ada orang yang berbuat Ada orang yang didalimi oleh Hajjaj Oleh pemimpin sekarang ini Namanya dia Hajjaj kebetulan Dia ada orang yang dia zalimi Maka pasti Allah akan memberikan Hak orang yang terzalimi darinya Mau gak mau Allah akan hukum dia Tetapi jangan lupa Allah pun akan memberikan Hajjaj Hak-hak dari orang yang mendaliminya Sekarang dia zalim nih Diambil tangannya orang Dia segala macam Oke dia dihukum sama itu Kita gunjing dia Kita juga dosa kan Berarti kita nanti akan diambil pahala Kita dikasih kepada dia Walaupun dia orang zalim Kan jadi masalah Kalau untuk apa kita masuk ke wilayahnya orang lain Lebih baik kita bilang Ya Allah berikan hidayah Ini kadang-kadang ibu-ibu lagi masak di dapur Bicara politik Untuk apa Goreng tempe Itu urusannya laki-laki Gak usah masuk ke sana Di pinggir jalan di warung kopi Bicara masalah politik Di pinggir got Gak nyambung semuanya Ini penonton bolanya lebih hebat Daripada pemain bolanya Begitu tendangan bolanya gagal Bodoh gitu Karena sebenarnya dia kalau masuk tendang Belum tentu bisa Sekarang ibu-ibu saya tanya Kalau seandainya rumah kita berantakan Berantakan rumah ini Lalu kita mau bersihin Di sini berantakan Sana berantakan Tumpah segala macam Rumah ini sebesar ini saja Taman kita lagi banyak rumputnya Kita mau kerja sendirian Berapa lama dibutuhkan waktu Capek atau tidak Bagaimana kalau dua rumah Bagaimana kalau sepuluh rumah Bagaimana kalau satu RT Bagaimana satu RW Bagaimana kalau satu kecamatan Bagaimana kalau satu wilayah Bagaimana kalau satu negara Seperti orang urus Seperti mau goreng kerupuk Gampang Gampang Gak gampang Kita aja kadang-kadang punya masalah Sama tetangga satu orang Sudah pusing luar biasa Lagi ribut sama satu orang Teman Misalnya masalah rumah tangga Ribut sama istri atau sama suaminya Pusing dia gak bisa Satu orang Bagaimana urus satu negara Lebih baik kita jangan campuri wilayah itu Karena masalahnya Nabi SAW wasiatkan loh ini Kalau terjadi itu Ada pemimpin zalim Yang kalian lakukan apa Lakukan yang telah menjadi Kewajiban kalian Disuruh patuh Padahal yang tidak melanggar Agama Kalau kita pakai KTP Paspor Segala macam Rambur awal Lintas Patuhi aja Kan tidak ada pelanggaran agama Ya sudah Kita patuhi saja yang itu Kalau yang Belanggar agama Jangan dipatuhi Kan memang konsep agama gitu Kata Nabi SAW Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk Padahal yang berbau maksiat kepada Sang pencipta Jadi disini kita harusnya lakukan ini Berikan hak Mereka Dari kalian Dan Yang kita belum dapat Saya sebagai warga negara Belum dapat bagian saya ini dan itu Saya dizolimi Dikenain pajak Dikenain ini Dikenain itu Apa kata Nabi SAW Ini wasiat Nabi loh ya Bukan perkataan saya Apa kata Nabi Dan Mintalah kepada Allah Apa yang menjadi hak kalian Percuma minta sama mereka Tidak dikasih kan Sudah minta sama Allah langsung Sang pencipta Ya Allah Saya mengurus surat rumah saya Ditipu nih Ada orang buat sertifikat palsu Kita sudah coba urus Di pengadilan Malah kita kalah Ya Allah Saya kembalikan urusan ini Kepadamu ya Allah Bukan cuma bumi Alam semesta ini Miliknya sang pencipta Langit dan bumi Keluhkan langsung kepada sang raja Sampai perkataan bahasa Arab Berbunyi Kalau engkau keluhkan kepada raja dunia Maka engkau akan rugi Karena Paling tidak Dia melihat Melihat dirimu Apakah kamu punya kedudukan Atau tidak Sehingga bisa menambah kedudukan dia Tapi kalau kau minta kepada Sang pencipta Allah Maka tidak akan berpengaruh Permintaanmu Dan permohanmu Kepada kedudukan Sang pencipta Allah Dan Allah akan berikan kamu Kedudukan yang terbaik di dunia Jadi tidak Tidak ada sesuatu yang rugi Kalau kembali kepada Sang pencipta Allah Ini potongan Wasiat Nabi SAW Potongan dari hadis kita yang keempat Dan sekaligus hukumnya Jadi kalau kita menghadapi Pemasalahnya seperti ini Kita coba menjalankan tugas kita Terima kasih